makanya kembali lagi untuk istri-istri offroader di rumah kalau tidak ada piala yang bertuliskan event tersebut, mojo percaya semangat, semangat dan semangat sampai seseorang berkata, dulu dia bukan siapa-siapa gaya kemelintik, apa apa malah biasa nomor siji tapi gak sampai tapi kalau dihati-hati piring atau gelas apa apa biasa nomor siji papamu itu jaman aku, Raja Kanjaan yang ada itu yang ada mas, itu bucuku itu yang ada, kanjaku iya, bengisah, 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 bengisah ini sampai bengisah, 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 bengisah ini sampai ada duit telung atau sewu ya orang percaya, bengisah aku gak percaya sama nomor siji tapi tau, kita paling ada duit mau di sini tapi kalau dihati-hati diukir gak bisa di sini kalau aku itu gak bisa mungkah kenan tapi, sama-sama percaya ya, kaitan Tanjaan Beragia dan kaitan juga izinnya istri untuk di Tanja itu ada ada ceritanya itu di dalam jalur ya mas aku mandi di tuku, tuku kipas angin tuku, lo ada, bener, asli tuku kipas angin, tuku pampur gas asli, betul mulih, mulih, mulih oh, lah, apa? ini Tanjaan Beragia, lihat Tuku Dewi lu si lemes kan, kamu kayak gitu loh lah, kamu ini gini, mas Agil gak bujukku, lo menang Tanjaan gini, maka, bak ya kok foto ini ini, aku ini coi yang coba, kan? kalau teman-teman, kok enggak ada apa, kan? gue jadi jaman om, gitu aku sih mandi di tuku tuku kipas angin, saya akan ngakuin itu gampang gaul, leher, tren iya, iya, iya tuku asli kok asli, enggak, iya, iya makanya kembali lagi, untuk istri-istri over-roader di rumah kalau tidak ada piala yang bertuliskan event tersebut, hojo percaya berarti berarti gini banyak ya sebuah hadiah itu yang ter yang terpenting itu adalah cara memberikan ya bukan bukan yang mahal ya bukan besar kecilnya hadiah kembali lagi bang saya sampaikan teman-teman banyak yang melihat MotoGP mana yang hadiahnya piring itu Australia hadiahnya piring ini sudah ada piringnya cara ini ngoleh ini piring dulu yang ngelarang perjuangan orang aku ngembet nih wakanan karo rosi ya hahaha rosa-rosi-rosi ini mas dakir aku itu pokoknya yang ngelarang itu awet aku lunggo melakukan podium yang ngelarang ya ngomong kuih mas dakir oh enggak kalau teroknya itu tanjaan hahaha tapi kan saya lagi ke celok ya enggak pak, saya di celok ke tanjaan sek montor-montornya ya ampun ya ampun sama datang masaknya di sana sek montor-montornya mas ini panggung mas, ini panggung sek montor-montornya panjang aku Nes mas nahi gila lah, undang-undang ini ngarep pasang masalahnya tidak sedih lo apa itu, papatnam itu loh poncakku ngobrol ini masih persiun tapi kalau kamu kena PPO ke cepet itu ini kan sanggunya PPO ini gak samar ini loh legendnya di luar-uaraku sanggunnya PPO hahaha 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 ya inilah bro ya bisa ngomong karu legend karena kita gue cangkem-cangkem rusak ini hahaha 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 temen-temen yang di luar kota ini Jawa Timuran Jawa Timuran biasa kayak gini ya maksudnya kalau mungkin dulur-dulur Jawa Tengah atau dulur-dulur mana melihat bahasa kita itu kuasar dan gini-gini enggak ini ini di Jawa Timuran ya emang kayak gini oke tak tambahan biar dipermantap Mas Dakir ya pesan kepada nanti kepada Panitia untuk untuk tanjakan apa yang harus dilakukan untuk memperjelas kebanggaan tersendiri pada seorang petarung oh iya ini klarifikasi aja siapa tahu nanti kita berbagi pengalaman tidak mengharuskan jadi kalau bikin tanjaan itu sebisa mungkin dikasih piala kalau masalah uang pembinaan seikhlasnya dikasih Alhamdulillah enggak dikasih enggak masalah yang penting ada pialanya karena apa piala itu bagi seorang atlet itu suatu kebanggaan tersendiri karena begitu contoh Bang Ewot main ke tempat saya wah tropinya banyak kan kelihatan wah ini orang berprestasi kan kayak gitu Bang tapi kalau cuman istilahnya dikasih uang pembinaan kita habis di perjalanan udah selesai tapi minimal kalau ada tropi itu berapa toh tropi itu harganya ada yang Rp20.000 ada yang Rp30.000 atau kalau enggak piring aja kembali lagi piring di dikasih tulisan eventnya tersebut iya juga saya pernah dapat itu cuma sertifikat wah Bang ini juga tenang lama ya iya makanya kembali lagi untuk istri-istri yang di rumah kalau suaminya bawa kipas angin seperti yang disampaikan maragir tadi jangan 100% percaya perlu diselidiki ini bener-bener hasil dari prestasinya apa beli di toko supaya panjenengan mengizinkan suaminya untuk berangkat jalur itu bosku ya ini ini pesan-pesan dari legend kita ya Raja Tanjakan Indonesia ini kebetulan kita di jalur bang jalur kita sadu ini jalur ini bos ya dan ini ganti saya yang pegang lah ini ada bang Ewot lah bang Ewot sendiri gimana kesan-kesannya setuju enggak ketika kalau tanjaan tadi hadiahnya seperti apa yang saya sampaikan ya sangat setuju banget bro ya lagi ini bro ya apa yang kata-kata kalah pamor goblok dadaan karena beliau adalah idola saya dari 2016 pengen ketemu sama beliau hari ini terrealisasikan jadi buat kalian-kalian yang punya cita-cita punya keinginan terus semangat raih dan yakin bahwa apa yang kamu cita-citakan akan berhasil ya begitu juga saat ini inilah keberhasilan bang Ewot ketika saya punya cita-cita pengen merangkul Mas Zakir yang hari ini tersampaikan gitu terima kasih saya pengen nambah sedikit apa yang disampaikan bang Ewot semangat semangat dan semangat sampai seseorang berkata dulu dia bukan siapa-siapa sahabat inilah Zakir Raja Tanjakan Indonesia seorang legend yang tidak sombong rendah hati dan selalu ramah kepada siapapun dan perlu diingat sahabatku dalam pencapaiannya saat ini yang ada di bundaknya butuh perjuangan 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 dan semangat yang membara sahabatku oleh karena itulah mari kita semuanya tetap semangat 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 untuk memperjuangkan apa yang kita cita-citakan dan yakinlah dengan semangat dan perjuangan kamu akan mencapai cita-cita yang engkau impikan terima kasih